Intro Charles Dekatleri panin hujatan, bos AC Milan pasang badan Manajer AC Milan, Stefano Pioli memberikan pembelaan terhadap Charles Dekatleri Ia menyebut sang gelandang masih butuh waktu untuk memberikan potensi terbaiknya bersama Milan Dekatleri merupakan pemain yang bergabung dengan AC Milan di musim panas ini Rossoleri mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk mengapakan jasanya di musim panas kemarin Sejauh ini performa sang pemuda masih jauh dari kata memuaskan Ia kesulitan untuk menunjukkan pembelaan terbaiknya di atas lapangan Tahayau mulai banyak kritikan menghujani sang pemuda Tidak sedikit yang menyebut Dekatleri adalah pembelian gagal AC Milan Tidak masalah, kepada futbol Italia Pioli tidak ambil pusing dengan kritikan-kritikan untuk Dekatleri Ia menilai sang gelandang masih dalam proses adaptasi Pioli juga mengaku puas dengan performa Dekatleri jauh ini Jadi ia menilai sang gelandang tidak perlu diberikan perlakuan khusus Dia, Dekatleri, memiliki masa depan yang cerah Dan saya sejauh ini puas dengan apa yang dilakukan di tim ini Ungkap Pioli Butuh waktu Lebih lanjut, Pioli menilai wajar di kasang gelandang masih belum maksimal di Milan Karena ia belum lama bergabung dengan squad Rossoneri Ia percaya jika Dekatleri sudah beradaptasi dengan sempurna di squad Milan Ia bakal menjadi pemain yang krusial bagi Ildia Coloroso Saya ingat dulu banyak yang mengkritik Leo dan Tonali Charles memiliki talenta yang luar biasa Dan ia hanya butuh waktu karena ia kini berada di jalur yang tepat Imbuhnya AC Milan tuai kritik dan kecaman soal pembelian pemain melecewakan ini di bursa transfer musim panas Dilansir Tutosport Via Pianeta Milan Yang menurunkan analisisnya soal pembelian pemain baru AC Milan Sebagaimana peran si Ergino Des dan Charles Tika Taliri Yang belum sesuai dengan harapan bagi Stefano Pioli dan fans Rossoneri Kemudian ketika juga dilontarkan Veser Suri soal tambahan amulisi baru dalam squad AC Milan Namun belum pernah diturunkan di laga kompetisi seri A maupun Liga Champions Musimini Penampilan api gelandang serang Charles Tika Taliri di laga Milan Veserius Bolonya Soset memberikan asli yang berbuah gol kepada Rafael Leao di pekan ketiga Liga Italia Seri A 2022-2023 Di San Siro, Minggu 28 Agustus 2022 Tak hanya itu, pelatih AC Milan pun sudah memuji penampilan Charles Tika Taliri Kasus yang menjadi sorotan fenomenal adalah sosok Yacini Adli Didatangkan AC Milan musim lalu Kemudian dipinjamkan ke bordek namun belum pernah diturunkan oleh Stefano Pioli Yacini Adli gabung ke Milan Milo pada Juli tahun lalu Dan dia sampai diturunkan ketika pelatih dengan persahabatan di awal musim ini Dan menolak banyak pujian dari pelatih AC Milan, Stefano Pioli Namun faktanya, pujian tinggal pujian Sejak saat itu Yacini Adli seorang menghilang misterius Sorotan yang sama juga terkait kedatangan Aster Frank ke AC Milan musim ini Dengan status pinjaman dan opsi mempermanekannya dari Wolfsburg Dia tercatat saja diturunkan selama 15 menit Dan pilihan utama masih ke sosok Tomasopo Vega Sedangkan Malik Tiau yang ditetakkan dari Salke 04 Sama sekali belum pernah tampil Celakanya, Yacini Adli, Malik Tiau, dan Aster Frank tidak masuk dalam daftar sekuat Liga Champions Dan seri Aliga Italia menjadi peluang mereka untuk tampil membela AC Milan Bahkan, ketika AC Milan diantang pada cedera saat ini Belum juga memulukan pintu peluang mereka untuk diturunkan oleh Stefano Pioli Itu tentu menjadi tandatnya besar soal efektivitas belanja transparan AC Milan di musim panas lalu Respon Pioli Diwartakan sebelumnya, pelatih AC Milan, Stefano Pioli Memberikan pembelaannya soal kritik yang dihujungkan ke Charles Degatari Di jelang laga lawan Juventus di seri Aliga Italia Kritik kepada Charles Degatari mencual setelah AC Milan menderita kekalahan 3-0 Melawan Chelsea pada pertengahan pekan ini Dan menghadapi duel big mail lawan Juventus di Tansiro pada minggu 9 Oktober 2022 di ini hari nanti Ya, usaha AC Milan mendatangkan cepat main baru Charles Degatari di musim ini telah memati kritik dari fans Dan fans media olahraga di se-Italia setelah awal musim yang kurang meyakinkan Namun, Stefano Pioli membelai dan meyakini bahwa Charles Degatari berada di jalur yang benar Untuk membangun karir cemerlannya bersama AC Milan Pelatih berkepala pelontos AC Milan itu meyakini Pemain muda seperti Charles Degatari Masih membutuhkan waktu dan jam terbang untuk terus berkembang menjadi pemilik talenta Seperti yang ditujukan oleh Rafael Leao dan Sandro Tonali Dia memiliki masa depan yang cerah di masa depan Saya puas dengan apa yang dia lakukan Saya ingat, banyak yang mengkritik Leao dan Tonali di masa lalu Charles memiliki bakat dan membutuhkan waktu Dia berada di jalan yang benar Ke atas Stefano Pioli dikutip di Bunbali via laman futbol Italia Sabtu 8 Oktober 2022 Pemain muda tim nas belaknya itu berkabung dengan AC Milan Dengan biaya terlalu senilai 32 juta euro Dari klub ruk pada perusahaan seru musim panas lalu Namun hingga 11 kali penampilannya bersama AC Milan Charles Degatari belum mencetak gol di semua kompetisi musim ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!